Kebar duka dari keluarga Nagita Slavina, Raffi Ahmad meninggal dalam keadaan sujud. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kabar Raffi Ahmad meninggal dunia adalah berita palsu atau hoax. Raffi Ahmad masih hidup dan sehat terpantau Sultan Andara itu tengah jalan-jalan ke Jepang. Mengingat tidak ada keselaratan antara isi video dengan judul yang tertera, maka video itu dikategorikan sebagai konten menyesatkan karena berisi berita bohong. Terima kasih telah menonton! Pernikahan Raffi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti nyata Beredar kabar yang menaraskan bahwa pernikahan Raffi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti nyata bukan sekedar rekayasa. Kabar tersebut disebarkan oleh akun Youtube dengan 11.000 penyikut bernama Telep TV, melalui sebuah video yang diunggah. Bukan sekedar rekayasa, pernikahan Raffi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti nyata. Begitu judul dalam unggahan tersebut. Selain itu, unggahan tersebut juga menyertakan thumbnail berupa foto yang diduga telah direkayasa dengan narasi sebagai berikut. Akhirnya, jujur ungkap isu Raffi Ahmad dan Mimi Bayu nikah siri ternyata bukan rekayasa. Namun begitu, apakah benar klaim yang menaraskan bahwa isu pernikahan Raffi Ahmad dan Mimi Bayu terbukti bukan rekayasa? Setelah melihat unggahan tersebut secara utuh, tidak ditemukan adanya keselarasan antara narasi dalam judul dan juga thumbnail dengan isi video. Video tersebut sama sekali tidak menampilkan atau menunjukkan bukti bahwa Raffi Ahmad betul-betul menikah dengan Mimi Bayu. Faktanya berdasarkan penelusuran, tidak ada berita kredibel yang menyatakan Raffi Ahmad telah menikah dengan Mimi Bayu. Sementara itu, pada tahun 2022, Ibunda Raffi Ahmad sama Ami telah tegas membantah adanya pernikahan antara Raffi Ahmad dan Mimi Bayu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unggahan dengan klaim Raffi Ahmad terbukti menikah dengan Mimi Bayu merupakan unggahan yang mengandung informasi menifatkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, berdasarkan penjelasan tersebut, berdasarkan penjelasan tersebut. Hasil pencucian uang Raffi Ahmad bongkar sumber kekayaannya Bisnis dituding hasil pencucian uang Raffi Ahmad bongkar sumber kekayaannya, ia bahkan menegaskan bahwa ia dan timnya sudah hebat. Presenter kondang Raffi Ahmad akhirnya buka suara soal tudingan miring yang menerpa bisnisnya. Meski menanggapinya dengan santai setelah dikaikan sebagai artis R. Dalam kasus Raffi Ahmad terisambodo, namun Raffi Ahmad tegas membantah tudingan tersebut. Kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Rafael Alun turut menyeret sosok artis R. Publik membuat spekulasi sosok artis R itu adalah Rizky Bilar hingga Raffi Ahmad. Meski namanya ikut dikaikan dalam kasus Raffi Ahmad, suami dari Nagita Slavina itu tak mau ikut panik. Ia gak paniklah, ucap Raffi Ahmad dikutip dari tayangan FYP di Youtube Trans 7 Official. Bahkan bapak dari dua anak itu malah mempersilahkan komisi pemberantasan korupsi atau KPK memeriksa harta yang dimilikinya. Ia turut meminta pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK sekaligus memeriksa keuangan di perusahaannya. Alhamdulillah kalau gue santai aja ntar juga kebuka sendiri. Ibaratnya mau diperiksa KPK, PPATK ngecek perusahaan gue monggo silahkan ujar Raffi. Terlebih, Raffi turut mengundir sosok yang menuduhnya sebagai artis R. Ia mengatakan nantinya orang yang melempar keduaan itu akan malu sendiri. Karena Raffi yakin dirinya tak terbukti sebagai artis R dalam kasus tersebut. Silahkan aja paling nanti yang nguduh malu sendiri, paparnya. Setelah kabar beredar, ia ingin mencoba menyelah bahwa awal mula gosip namanya dikaitkan sebagai R artis menjuat. Aku sih mencoba menelah aja ya kenapa digosipinya ke aku lanjutnya. Raffi mengaku mengenal menantu dari Rafael Alun yakni Jeremy Emmanuel Santoso. Namun ia membantah turut mengenal sosok mantan pejabat pajak itu. Bener aku punya karyawan. Karyawan aku Jeremy, Jeremy itu bekerja di Rans, ngurusin Rans Basketball. Milik aku. Juga dia itu manajer basket tim Naslo. Dia anaknya berprestasi. Dia punya istri-istrinya anaknya Rafael. Gara-gara berita itu semua teman-teman pelayan investor yang fanin aku, Raffi. Meski demikian hubungannya dengan Jeremy hanya sebatas sahabat sekaligus rekan kerja. Ia pun kini turut mendoakan supaya permasalahan keluarga Jeremy segera selesai. Intinya kalau aku buat Jeremy, sahabat, sebagai sahabat, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Tapi untuk Om Rafael ketemunya aja belum pernah terangnya lagi. Terima kasih telah menonton!